Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semoga di hari ini kita semua selalu diberi kesehatan Dan rezeki yang melimpah Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah jam tangan karminnya Dikirim dari Malaysia Atas nama Dato Amir Saya ucapkan banyak terima kasih ya atas kepercayaannya Semoga sukses selalu untuk Anda Sehat sekeluarga Dan rezekinya tambah lancar Amin amin Sangat tidak menyangka sekali ya Kalau serius dikirim ke Indonesia ya Sudah lama sekali Saya cakap-cakap melalui WA ya Setelah dia mencoba Kirim ke JNT tidak bisa Melalui DHL juga tidak bisa Terkecuali 1-2 ya Sampai ada keputusasaan ya Tapi tidak sangka Kemarin dia WA lagi Salam bang Kawan saya setuju Dengan rencana berikut Awak datang ke Jakarta Mungkin dia akan cari hotel Terdekat dengan bandara Kalau saya suruh Kawan saya Pergi ke tempat awak Mungkin dia akan Menghadapi kesukaran atau sesat Dia minta alamat Alamat saya yang disini Jawa Timur Bojonegoro Dan dia bilang lagi Dia akan guna alamat ini Untuk hantar barang dari Jakarta Ketempat Tuhan Saya bales singkat saja Ya bang Saya tunggu Sampai dia bales kembali Syukur pada Allah Sahabat saya berjaya Menjejakan kaki Jakarta Oke Dan akhirnya Paket dari Jakarta Sampai ke tempat saya Waduh Banyak sekali ya Ada Berapa itu Hampir 200 Bici Dan untuk kondisinya Rata-rata LCD nya tidak menyalah ya Hanya lampu Sensor belakang yang menyalah Kita coba dulu Untuk Membuka 2 biji ini ya Tidak menyalah sama sekali Kalau ini Dua-duanya Untuk Garmin sini-sini Agak susah ya Membukanya Kita kasih Minyak dulu ya Minyak Penghancur Lem Lem silikon Untuk rekan-rekan semuanya User Garmin Indonesia Dimanapun berada Ada masalah dengan Sematwat Anda Langsung saja Komen di kolom komentar ya Atau bisa juga Langsung via WHA Untuk nomor Ada di bawah ini Dan tentunya Untuk tanya-tanya Atau konsultasi Gratis ya Tidak dipungut Biaya Untuk keduanya sudah terbuka ya Dan baterai fisiknya masih bagus Lalu kita lanjut dulu untuk pengecekan ya Barangkali ada komponen yang short Atau jalur tidak menyambung ya Kita cek dulu untuk selanjutnya ya Apakah jalur juga sama Ada komponen penyebab short Setelah kita ribar Atau servis Kita coba dulu ya Kita rakit kembali Lalu kita tes Apakah garmin bisa menyala Kita keringkan dulu Sisa-sisa Sisa pembersih ya Atau thinner Setelah kering Langsung saja kita pasang Dan kita tutup untuk sementara ya Jadi jangan kita lem dulu Lalu kita lanjut Coba cas Apakah garmin bisa menyala LCD-nya Sebelumnya kita baca doa dulu Waduh Alhamdulillah ada gambar Segitiga putih ya Berarti menandakan untuk garmin Sudah menyala ya Kita tunggu saja Wih Ada Tulisannya ya Alhamdulillah Akhirnya garmin Terbangun dari Tidur panjangnya Tidak sia-sia Dari Malaysia Terbang ke India Dan video tutorial kali ini Saya akhiri sampai disini Terima kasih banyak Yang sudah menonton Semoga bermanfaat Mohon maaf Bila ada salah kata saya Dalam penyampaian Saya Galuk Setiawan Mohon undur diri Salam sejahtera Buat kita semua Dan tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.